Jika seluruh protokol sudah diikuti oleh para PMI yang baru datang di tanah air, tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk menolak ataupun mengucilkan mereka. Bahkan diharapkan sikap masyarakat berubah menjadi perasaan empati, yaitu ikut merasakan kesulitan yang mereka alami sekarang. Sebagian besar dari mereka terpaksa dipulangkan sebagai korban dari pandemi COVID-19. Hai guys, see you with me, Sri Yadi. Akhir-akhir ini, berita dipulangkannya para PMI, yaitu pekerja migran Indonesia, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di kapal pesiar secara bergelombang, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, juga banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Yang diberitakan mulai dari tempat kerjanya, jumlah yang dipulangkan, cara pemulangan, SOP, Standard Operating Procedure yang diterapkan saat menerima kedatangan WNI di tanah air, karantina yang dijalannya, Sampai ada beberapa kasus penolakan masyarakat terhadap kedatangan mereka, karena khawatir kalau mereka membawa virus corona bersama mereka, dan sebagainya. Dari semua itu, satu hal yang sangat tidak diharapkan oleh para PMI, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di kapal pesiar, yang harus segera ditindaklanjuti adalah sikap negatif masyarakat terhadap mereka. Mereka dianggap berpotensi terkena virus corona, karena tempat-tempat kerja mereka juga diterjang COVID-19. Karena khawatir bahwa PMI membawa virus corona, beberapa masyarakat menolak keberadaan PMI yang baru pulang. Untuk itu, pemerintah sudah menghimbau agar masyarakat tidak menolak atau mengucilkan para PMI, termasuk saudara-saudara kita yang bekerja di kapal pesiar. Kedatangan PMI di tanah air sudah diantisipasi dengan baik oleh Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19, serta instansi yang terkait dengan menetapkan SOP, Standard Operating Procedure, atau PROTAP, prosedur tetap. Setelah PMI memasuki area kedatangan internasional, mereka harus mengikuti pemeriksaan termo-scanner, yaitu alat pendeteksi suhu tubuh. Kemudian melakukan pendataan dan menyerahkan Health Alert Card, yaitu Kartu Kewaspadaan Kesehatan dan Wawancara. Kartu ini berfungsi sebagai media penyuluhan, komunikasi informasi, dan edukasi bagi pelaku perjalanan atau kru pesawat. Karena dalam kartu ini ada penjelasan tentang COVID-19 yang bisa dibaca. Berikutnya, mereka juga harus mengikuti rapid test dari Satgas COVID-19. Jika hasilnya positif, mereka akan dibawa langsung ke rumah sakit rujukan. Bagi yang hasilnya negatif, mereka bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses imigrasi dan baggage crime, serta pengeriksaan dia dan cukai. Mereka yang hasilnya negatif, diminta melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Masing-masing pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda bagaimana karantina mandiri ini dilakukan. Ada yang melakukannya di hotel-hotel, atau sekolah, atau tempat-tempat umum lainnya. Dan juga ada yang melakukan di rumah masing-masing jika hal ini masih dimungkinkan. Tidak sedikit pemerintah daerah melakukan penjajakan untuk melaksanakan kerjasama dengan pemilik atau pengelola hotel agar karantina bisa dilaksanakan di hotel-hotel mereka. Karantina yang dilaksanakan di hotel dirasa lebih baik jika harus dilakukan di sekolah-sekolah atau tempat-tempat umum lainnya. Karena tidak perlu lagi membeli perlengkapan, misalnya dipan dan spray. Karena nantinya ketika pandemi COVID-19 ini sudah berlalu, perlengkapan yang sudah dibeli ini akan sulit untuk dikelola atau dipikirkan. Di samping itu, mereka yang dikarantina akan lebih mudah diawasi dan dilakukan pengecekan setiap saat terhadap kesehatan mereka jika diperlukan. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga patut ditujukan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 karena mereka adalah garda terdepan yang mengamankan kedatangan PMI ke tanah air dan juga upaya mencegah penularan COVID-19. Tidak bisa dipungkiri bahwa para PMI adalah pahlawan negara, pendulang devisa bagi negara yang jumlahnya sangat banyak dan sebagian besar dari mereka adalah tulang punggung keluarga. Satu-satunya cara untuk menghilangkan cat negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada para PMI adalah mereka harus mengikuti protokol kedatangan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Memang berat rasanya ditolak ataupun dikucilkan oleh masyarakat. Untuk itu, saudara-saudaraku, janganlah seperti kata pepatah, kemarau setahun dihapuskan oleh hujan sehari atau karena nilai setitik rusak susu sebelanga. I know guys, you love your family as much as you love yourselves and you have worked very hard for your family. Therefore, patuhilah seluruh protokol yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Demikian juga bagi keluarga atau teman-teman PMI agar bisa bersabar lebih sedikit, menunggu waktu lebih lama lagi untuk bisa kembali berkumpul dengan mereka agar mereka bisa menyelesaikan karantina mereka dengan baik. dan ikut mengingatkan dampak yang bisa ditimbulkan kalau mereka tidak disiplin dalam mengikuti protokol yang telah ditetapkan karena akan bisa merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarga dan teman-teman yang sangat mereka cintai. sehingga mereka pun, yaitu para PMI akan dengan sadar dan penuh tanggung jawab melaksanakan dan mengikuti seluruh protokol yang telah ditetapkan. Jika seluruh protokol sudah diikuti oleh para PMI yang baru datang di tanah air tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk menolak ataupun mengucilkan mereka. Bahkan diharapkan sikap masyarakat berubah menjadi perasaan empati yaitu ikut merasakan kesulitan yang mereka alami sekarang. Sebagian besar dari mereka terpaksa dipulangkan sebagai korban dari pandemi COVID-19. Tidak sedikit dari mereka belum menyelesaikan kontrak kerja mereka dan ada pula yang belum pernah melayani tamu atau belum balik modal. Tetapi keburu mereka sudah dipulangkan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Guys, mudah-mudahan ini menjadi jalan tengah terbaik agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam menyikapi situasi yang terjadi sekarang ini. Bagaimanapun juga, PMI adalah keluarga kita juga. Jangan sampai kesehatan dan ekonomi saja yang sudah diporandakan oleh COVID-19 ini. Tetapi juga persaudaraan dan persahabatan antara masyarakat dan PMI pun menjadi terpecah belah hanya gara-gara si Corona. I love you all. I wish you all the best. I wish you all the best. Stay happy and stay healthy. Bye-bye.